Halo teman-teman, balik lagi di T4Play Jadi kali ini sebenarnya mau Sanmori Tapi ini udah agak kesiangan Jadi ya, ya paling nanti Motor-motoran aja Motor-motor di daerah saya Dan juga sambil membahas Seputar apakah motor Jupiter Z1 Di tahun 2023 Masih worth it untuk dibeli Atau malah mending beli motor metric Entry level sekalian Jadi simak aja videonya sampai selesai Kita nanti coba bahas Topiknya sambil riding Bersama Jupiter Z1 saya Oke, ikuti terus videonya sampai selesai Oke teman-teman, jadi Untuk topik yang akan kita bahas Sekali ini Itu saya mau bahas seputar Beli motor Jupiter Z1 Di tahun 2023 Apakah masih worth it? Nah untuk pertama-tama, seperti yang kalian ketahui Jupiter Z1 itu Keluar tahun 2012 Menggantikan motor Jupiter Z robot Yang mana banyak banget Dicap Sebagai produk gagal Ya saya juga Tahu sendiri Kenapa Dicap sebagai motor gagal Dalam tanda kutip ya Tapi itu mungkin akan Saya bahas di topik yang terpisah Saya kita Kita saat ini fokus ke Pembahasan Jupiter Z1 di tahun ini Tahun 2023 ya Nah Karena motor ini keluar tahun 2012 Dan juga ini sudah pakai full injeksi Dan juga dari tahun tersebut Itu motor ini gak pernah ada perubahan Selain Dari strippingnya Untuk masalah bentuk Dan juga Tenaga itu sama Mesin pun sama ya Teman-teman Paling hanya Yang berbeda itu Di kode Dari blok mesinnya Itu ada sedikit yang berbeda Di Di Jupiter Z1 Kayak motor saya Yang kode D1DY Itu Bloknya pakai kode D1DY Yang mana itu Dari tahun 2012 Sampai 2016 Atau 2015 Saya lupa Terus ada Jupiter Z1 2 SU ya Yang 2016 Sampai 2020 Kalau gak salah Dan yang paling terakhir itu Jupiter Z1 2 PV Kalau gak salah deh Pokoknya yang paling terakhir ini Modelnya agak beda Tapi sebenarnya secara performa itu sama Jadi untuk pembahasannya Saya mulai Dari kelebihan dan kekurangannya Namun saya gak akan jelaskan secara rinci Kelebihan ataupun kekurangannya Karena sudah pernah saya buat Videonya itu Ada di Sebelah Sini Kayak gitu Kalian bisa simak aja Video tersebut Yang mana itu Bener-bener gak nyangka Bisa nyampai 25 ribu view ya Padahal itu Video ngasal loh Jadi Motor ini itu Meskipun 115 cc Tenaganya cukup lumayan Ada di 9,9 hp Yang mana itu Lebih gede Ketimbang Supra X125 Yang cc nya itu 125 cc Lalu juga Di bagian bagasinya Untuk ukuran motor bebek ini Lumayan Yang mana Masih muat Dua setel baju ya Dua setel Jasujan Dan juga Masih bisa masuk Satu Box Tempat makan Kayak gitu Jadi memang Box nya itu Lumayan luas Lumayan luas Sebenarnya mirip Kayak punya Revo Tapi kalau punya Revo itu Bagian bawahnya Gak datar Jadi Kalau dimasukin barang yang sama Ya masih Tetap banyak Masuk yang Dipiter setan ini Lalu yang saya suka lagi Sebenarnya Di bagian Bodi depannya Bodi depannya itu Desainnya Desainnya Sakap coy Kalau dari bagian depan Karena ini Motor improvisasinya Dari Dipiter set Robot Jadi memang Kalau menurut saya Pribadi itu Motor ini masih Enak banget Dipandang Kayak gitu ya Padahal ya 10 tahun Bener-bener Gak pernah Ganti desain Bener-bener Awet banget Kayak Diformalin lah Pokoknya ini Motor bebek Dan yang pasti ya Buat nanjak-nanjak Itu ya Tetap enak Ini Ketimbang Matic Di kelasnya Yang sama CC-nya Kayak gitu Lalu juga Joknya empuk coy Khas ya mahal Pokoknya Kalau kekurangannya sih Yang pasti itu Biasanya Desain motor ini Tuh Gak semua orang suka Apalagi Di buritan belakang Di lampu belakangnya Itu banyak orang Yang gak suka Termasuk saya sendiri pun Sebenernya gak terlalu suka loh Namun ya memang Apa Saya dulu beli ini Karena irit sih Oh iya Jangan juga ngomong-ngomong Irit ya Karena ini kan Motornya itu Injection Tapi Sistem injeksinya itu Bener-bener Bundel loh Ini motor saya Udah 11 tahun Masih Bundel Gak Pernah rewel Sistem injeksinya Dari ecu Injector Ataupun throttle body Itu masih aman Memang Salah satu Motor injeksi Yang paling bandel Yang Jupiter siatuan ini Dan kekurangannya itu Lagi Di bagian komstir itu Gampang banget Kena Kalau Temen-temen Rumahnya di Jalan yang Rusak Pasti Kalau kalian Pakai motor Kayak gini Pasti ya Temen-temen Sering banget Ngencengin Bautnya Ataupun Nyetel ulang Di bagian komstirnya Kayak gitu Jadi Kalau temen-temen Mau beli motor Jupiter siatuan ini Ya Paling Disesuaikan aja Sama Penggunaan kalian Nah Kalau temen-temen Hidupnya itu Di kota-kota besar Yang mana Macet Lalu Jarang ada Jalanan kosong Gitu ya Ya mungkin Di beberapa orang Lebih prefer Beli Motor metik Karena kan tinggal ngegas Kayak gitu ya Dan juga Otomatis kan Gak terlalu cap Lalu Untuk masalah tenaga Motor ini ya Kan motornya itu 115 cc Jadi Disamakan dengan metik Di kelasnya Kayak macam beat Yang 110 ya Kalau gak salah Ataupun Vario 125 Itu tenaganya itu Masih lumayan Motor Jupiter siatuan ini Jadi ya Monggo Kalian bisa Apa Pertimbangkan Kalau Temen-temen Beli motor Jupiter siatuan Kayak gini Kayak gitu Ataupun Kalau temen-temen Memang butuh Fox Yang lebih gede Ataupun bagasi Yang lebih gede Itu kan Memang Otomatis Temen-temen Pasti belinya Metik Karena Motor metik Kayak macam Beat sekalipun Foxnya itu Ataupun bagasinya Bisa dikatakan Relatif lebih Luas Ketimbang motor Saya ini Apalagi kalau Macam Vario tuh Kalau Vario tuh Kan lebar banget ya Bisa mau telong Kalau motor ini Kan gak Kayak gitu Siapa tau temen-temen Butuh Bagasi yang lebih luas Mungkin buat Bawa barang-barang Ya kalian mending Peli aja Metik Lalu Karena kan motor ini Di daerah Jawa itu Gak terlalu Populer Dan gak terlalu Laku ya Biasanya kan Orang itu Beli motor yang Rame Kayak temen-temen Yang pake ya Jadi ya pasti Gak bakal beli Motor ini sih Jadi kalau pengen Nyesuaikan ke temen-temen Ya mending beli Metik aja Apalagi kayak Motor Vario Itu di Daerah Jawa Kayak disini nih Di kota saya Di Cilacap Itu kan banyak banget Yang pake Vario Jadi biar Serasi gitu ya Mending beli Vario Ataupun Bit aja Dan aerox Tentu saja Selain itu Juga Kalau temen-temen Beli motor Dan Kebetulan Sering ke pasar Ataupun Bawa galon Kayak gitu kan Otomatis Mending beli Metik aja Bawanya lebih gampang Dan juga Muatannya otomatis Lebih Banyak lah Kayak gitu Jadi memang Kalau temen-temen Mau beli motor Di sekarang ini Apalagi Kalau buat motor utama Itu loh Sesuaikan aja Ke kebutuhan kalian Kalau saya sih Pake motor ini Memang bener-bener Cukup Buat bawa Kotak makan Kayak gitu ya Dan juga Beberapa Setel Cesujian Itu masih muat Dan juga Saya jarang banget Bawa-bawa barang Banyak Ya meskipun Kalau motor Bebek kayak saya Ini Di bagian depan Juga tetap sih Kalau ke pasar Masih bisa bawa Keranjang Ataupun Bawa Ya karung dikit Masih bisa masuk lah Ke bagian depan ini Maka dari itu Saya kasih pasang Kayak gini nih Apa ya ini namanya Pokoknya kayak gini lah ya Ini Tujuannya itu Biar Kalau bawa barang Gak langsung kena kap Ini Mesin Jadi gak Gampang rusak Kalau ngomongin Masalah irit sih Motor ini irit Asal Standar gitu Orang Motor ini Asal tangan kalian Sekolah juga Bisa tembus 55 km Per liter Ya kok Bahkan dulu Punya saya itu Tembus 60 km Per liter Juga gampang Orang pas Punya saya Baru di 4 up Sampai 125 cc Ya Dengan Kompresi standar pun Itu masih Bisa tembus 51 km Per liter Dulu pakai Pengetesan Full to full Memang Kokil lah ini motor Cuman ya Memang ini motor Bor upan kemarin itu Udah mulai Apa jelek Karena Silk lapnya itu Udah bocor Gak tau sih Mungkin bor upannya Masih oke Tapi silk lapnya Bocor Maka dari itu Motor ini udah Vampir Udah apa ya Odinya nyusut gitu loh Berkurang Yang harusnya Biasanya Kalau motor ini Waktu masih standar Itu Umpama di 800 ml Kalau udah 2000 km Mungkin Nyusutnya Paling cuman 100 ml Kayak gitu Nah kalau Yang sekarang ini Aduh Parah banget Maka dari itu Saya memang Lagi bener-bener Butuh dana Buat Ngebenerin Motor ini Ya maklum sih Ini motor Memang motor Cape Jadi Kemarin Bor upannya Agak kurang Bagus Kayak gitu Mungkin Bukan bor upannya Kalau Simpulan saya Lebih Apa Di bagian Silk lapnya Yang kalah sih Karena kemarin Saya Pernah Bongkar Sekali Di bagian Businya Itu Businya Kotor banget Hitam Dan Hitamnya Itu Bukan Hitam Karbon Pokoknya Kayak Ada Bekas Soly Yang udah Agak Kering Maka Dari Itu Saya ini Pengen Sunmori Dan Memang sebenarnya Diajak ke Purbalingga Sama temen Tapi ya Nggak ikut Karena takut sih Motor ini Udah nggak sehat Paling bulan depan Coba di Bongkar lah Di bagian Mesinnya Mau ngomong ini Sebenarnya Udah agak siang Udah sekitar Jam 8 Lebih mungkin Tapi memang Suasanya dingin sih Karena ini Udah kemarau Dan saya ini Lupa Nggak pakai Sarung tangan Jadi Kerasa di tangan Dingin banget Serius Oke Balik lagi Ke topik utama Mending Motor bebek Ataupun Motor Matic Kayak gitu ya Jadi ya Kalau saya pribadi sih Lebih Milihnya Motor bebek Entah itu Motor depeter Z1 ini Ataupun Beli motor Revo FI Itu Menurut saya Lumayan bagus Dan juga Revo FI Itu Mesinnya Juga Bandel Mantap lah Buat kerja keras Kan sering banget tuh Motor-motor Revo FI Itu Buat Para penagih Utang Ya Jadi gitu tuh Memang Mesinnya Bandel Tuh Honda Revo Saya juga Pengen sih Kalau ada Sejegi Pengen Beli satu Buat Di Resio Kayak gitu Karena ya Saya Nggak terlalu Suka Matic Kalau pakai Matic Naik Motornya Itu Bosen Terlalu Monoton Karena cuma Ngegas ruang Nggak ada Ngoper gigi Ataupun Main Kupling Maka dari itu Motor saya ini Ditambahin Kupling manual Padahal Beberapa orang Yang dari motor Kupling manual Pindah Kometic Semua Karena Mungkin Sampai Atau Sebagainya Alasannya Kalau saya Pribadi Ini beda Karena saya Itu Kalau naik motor Itu Apa ya Dirasa Feelnya Gitu ya Experience Range Nya Kayak Gitu Karena Lebih Enak Pake Motor Manual Karena Pake Motor Spot Kan Nggak Mampu Belinya Jadi Ya Pake Motor Ini Di Modif Koping Manual Cuman Cuman Kalau Teman Teman Pengen Metik Juga Oke Oke Apalagi Yang tinggal Di kota Besar Karena Macet Dan Sebagainya Ataupun Barangnya Bawaan Lebih Banyak Kayak Gitu Itu Juga Cocok Cocok Aja Yang Penting Kembali Lagi Ke Penggunaan Teman Teman Apalagi Matic Sekarang Ini Sudah Sangat Irit Dan Juga Lumayan Bandel Yang Penting Kalau Pake Matic Tinggal Perhatikan Aja Bagian Kiriannya Entah Roller Ataupun Funbelt Itu Diperhatikan Di Masa Umur Pemakaiannya Jangan Sampai Overwork Kayak Gitu Jadi Terlalu Banyak Yang Saya Sampaikan Kali Ini Paling Hanya Topik Topik Receh Macam Itulah Kalau Teman Teman Ada Masukan Ataupun Tambahan Kiranya Penjelasan Saya Kurang Itu Teman Teman Bisa Tambahin Di kolom Komentar Dan Untuk Kelebihan Dan Kekurangan Motor Saya Itu Sudah Pernah Saya Bahas Di Video Yang 8 Bulan Lalu Kalian Bisa Cek Aja Di Akhir Video Ataupun Di Card Ini Nanti Saya Kasih Link Kayak Gitu Silahkan Nanti Kalian Tonton Langsung Sendiri Oke Sekian Video Dari Saya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Lalu Terima Kasih Terima 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 Terima